Setelah Wih dari sini kayak vibra-nya Brand Wash Tuh Jakarta Gua Endi tuh ya Brand Wash Gua Endi, cikal bakal ya Ripple Ripple sama Tadi gua ngomong Ripple juga ya Ripple, kalau yang kecil ya Ripple Gede-kecil ke gede kan Ripple Ripple Yang gua tau dulu troli Angkel Ini kayaknya so asik gua pake gitar-gitar Gini ya Guys Gue kalau mau berangkat nongkrong Seberangkat-berangkatnya nongkrong Cium istri Cium pijar Pasti Dan biasanya tuh Barang meter, bre Aduh tajam Wah Udah nung bu Restu itu jatuhnya Restu dan Ngasih tau Udah nung bu Tajam Anak gua Waduh Kayak baru kemaren gua sikatnya Gua 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 cukur senen Selasa sore gua udah Udah spiky gini gua Hormon lu Hormon lu Berarti emang ini Jim Hormon lu Bagus itu Udah siap sedia banget gua Gua Udah waspada Gua 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 Bisa tiba-tiba ngomongin Kumis lu ngeganggu tajam tajam Lu emang ada niatan pengen lu pelihara atau gimana sebenernya Jengguk dilupain gapapa lah maksudnya gak usah dicukur-cukur gitu ya Kalau kumis kejam bikinmu wajah kejam bre Kalo gua ut ya Kalo pake kumis Kejam tuh di Aura Jim bukan di penampilan Jim Loh gua 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 gak ngomong penampilan gua ngomong kumis Iya Lu kan kumis Jim Lu liat Tom Selek kejam gak Tom Selek Tom Selek kejauhan ya Hehehe Gak gapapa sih Udah Dewa Bujana lah Kejam gak Gak Wajah Gua Atau bakas menpora kita Kejam gak Menpora kita Aduh dulu menpora Yang mana Tch Bakar telekomunikasi Informatika Roy Suryo Hahaha Anjing Gw kabinet tempat mulu gua udah ngomong gitu ya Duh Roy Suryo Gua misma Malah Menampilkan wibawa Cik Sepanjang seingatan gua Anjing wips wips sih Kusut kalo gua ut nih Gatau kalo gua ngeliat Uhhh udah kumisan Gua Enggak lu gua tanya Ini jujur nih Jim Iya 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 Ini gua kumisan Kejam gak Apa Enggak gua Udah lu bang jalan ke distrik Enggak lu juga udah mulai waspada itu Enggak lu nanya tapi lu Nge framing jawaban gua ut Hehehe 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 Cukur gak cukur kejemah sebetulnya Hehehe 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 Bukan nih kumisnya Hehehe Hehehe Tapi Kumis ini Waduh Gua pernah suatu saat friend Manggung Depan gua kumisan semua Lagi tren kayaknya nih Itu kapan nih peristiwa itu kapan? Yaelah setahun dua tahun lalu friend 2020 lah gua taruh Masih ada tuh Jadi Jim Minoxitol apa sidokitol apa gitu Apaan tuh minoxidil apa apalah Apaan tuh friend Ada Jim Minoxitol Ini apa bentuk kontol Minoxitol Ada Silkitol Ada Silkitol Silit dan kontol Jadi ada ini Bulder Bulder apa tuh Tukang Merakit Motor Motor Pakai minoxitol Apa itu Oli-oli buat motor itu Nggak Produk Buat ngumbuin kumis Numbuin kumis Numbuin kumis Karena emang nih doi Kalo gua jujur Komoknya sama motor Boyang di linting begini Yoi Lu tau kan lu tuh Anak fixed gear juga ada tuh Pra yang jenggot Terus ini Dilinting Oh itu mah si ini Yang pake topi begini juga kan Yang gemuk Bobi Beda Yang topi begini juga Ada Oh Sam 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 Udah Udah siam Ya Dia itu Ya Tapi emang Fixed gear Fixed gear Locker juga Wish Anjeng deh Udah gitu Cukurannya cukuran-cukuran Zaman sekarang Cukuran-cukurannya sih Barber Logo-logo barber Barbership Nick Cukuran-cukurannya Nick lah Itu jim Kalo-kalo gua ya Nah itu oke Maksudnya Lo udah usaha untuk menatai menjadi Hercul Poirot atau si Salvador Dali sekalian tuh ya di ngacengin gitu ya Jadi ini gua manggung my friend Ya udah dari lu dulu dah Ini gondrong-gondrong Sukiman semua nih Lagu satu lagu dua kamu ke distrik Gue Besok kalo nonton Morfin pada cukuran apa gue Pernah gua Kesannya gua ditonton sama orang tua-tua Gue gua gini Gue udah seneng nih anak muda-muda gue waktu itu gua gitu Itu Itu tangganya emang lagi tren Ya Tapi emang my friend Kalo kita liat Ini gua Apa Ijasa-ijasa gua Ijasa SMP gua Gue misin Pren emang Pren gududuh gempa gue langsung inget yang kunon di grup WA yang ngelempar Hai hijasa lo pengedaftar di kajian di kuncir di kuncir udah-udah dagang kancut di tanah bang sayang yang versi rambutnya kebuka tuh hilang waduh kalau ada lagi kreator gondrong Mas tapi kalau buat nyari kerja nggak bisa nih Mas kata tuang potong adalah di malam yang penting saya ada gambut gondrong yang kedua-dua dicukup kuncirai Mas buat nyari kerja anjing Hai padahal saat itu orang itu awal juga fotonya udah berpikir jauh cek iya lu nggak enak mas mobilnya ini kalau mau nyari kerja siapa yang mau nerim orang ini kerja gua mencoba penyelami pikiran tukang potongnya kan tapi kembali lagi ke tadi Jim Bukan itu kan versi negatif ya Pren versi positif itu udah Mas jadi seniman aja ya itu kalimat itu kalau gue posisi lu tuh udah kayak gini pasti ada alternatif ya foto aja Mas saya adalah kerjaan masa bisa depan saya bisa sih lo ngomong gitu tahun 90 ya hahaha Ordebar ya bener juga ya menarik tadi itu yang lu bilang tadi lu manggung di depan lu pada kumisan semua sementara bacil-bacil kan kita sebutlah ya gue bacil kasar nggak sih enggak lah ya bacil kan baca cili ya kagak lah kagak ya Hai jadi lebih berkimcil Hai apalagi tuh merk 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 Jogja kimcil-kimcil itu adalah lagi karena ngucup-ngucup krimcil-kimcil ini kalau nyambung yang yang tadi gue bilang iya Hai salah satu kesalahan fatal usp penggunaan kata vintage vintage adalah di kumis Hai bergelombang tuh semua tuh Hai bergelombangnya apa pergerakannya jengah kesalahannya dimana friend hai 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 pus celananya cutbray melihat foto jaman dulu cutbray kan vintage ini Hai pake ah gitu poncol kan banyak Hai tutup belakang lagi jaman itu kumisan kumisan dia brand tiru ya ditiru ATM nah Hai sementara kita pada era waktu kumisan Uduh gue tanya ke lu Tengshin ga lu punya kumis enggak jujur enggak waktu SMP maco nih perasaan gua utuh kumisan lu SMP udah nongol my friend ampun Oke terus SMP udah nongol ini sudah ada tapi baru sini doang nih gue di sini tau engkau Firren scottian wess hehehe e apa enggak eh his ada dikit hehehe weh emang emang cepet gua utren ya, hormon lu itu orang gua, gua cepet botakin kan ya udah nongol kan alhamdulillah lah jadi ga ga ada ga ada resah botak ga ada ya buat points itu paling bener udah cuman ya gitu ga usah SMP Bu lu cari deh ada yang katanya tuh nge-tag nih Bu temen-temen SMP gua angkatan-angkatan kita lah celananya pendek banget, tapi kumisan semua emang kan begitu di Facebook banyak tuh Jimnya kayak gitu-gitu kumis semua iya untuk era itu ga keren sebenernya Jim ini ini sebenernya sensasi bisa numbuh itu aja kalo gua bilang sih mungkin juga yang nonton-nonton more fame itu juga disisir-sisir ya kan ada kan film dulu kan sep 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 kayak begitu kayak begitu siapa yang di film yang begitu yang gua liat di film indonesa kan itu bukan pelembara kan Dinyamin Espran disirnya gede ya gua lagi dandan di luar negeri di luar negeri maka ga ada ya Bu juga ga tau kenapa kok akhirnya ya mungkin karena era tujuh puluhan tuh identik sama kumis laki-laki yang jadi ya Freddy Mercury Pren tapi kalo Freddy Mercury ga ada kumis wah kacau kasian juga si Prennya tonggi ya nah itu maksud gua emang buat manipulasi jadi e-geeksnya jadi segitanya menurut pertamanya kan Bu dia nge-trill Frank padahal bisa ya itu ya di Behel gitu ya Freddy Mercury pake Behel ya belum ada juga ya zaman dulu Pren gigi Behel ya cuman Rockstar pake Behel waktu itu kan ya kan nge-drop juga ya kan jangan sampe keliatan kalau Rockstar Pren Korea belum ini sih belum terbuka sih bisa di operasi tuh musik-musiknya coba dikita tujuh puluhan kita ulik deh kayak tom select lah paling-paling standar ya kan Magnum PI sama ini musisi-musisi tahun tujuh puluhan inilah gua Black Sabbath dong Wihdiiiii yyalah kayaknya okult banget deh kalo pake kumis gondrong motorhead 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 pake jibut malah ya kumisnya ya hahaha Gimnesis Prenk Yoi tapi vokalisnya nah emang vokalis mah harus nyukur Peter Gabriel kagak Robert Plain kagak. Enggak, lu kalau ada kalimat harus itu diksi lu terlalu tajam, Jim. Ada yang namanya bijis, enggak pernah cukur itu, Jim. Bijis gue rasa vibranya di sini. Dari sini kayak vibranya. Cuman kalau Robert Plain kali, jadi pas tinggi kan. Wah, ini kira-kira dikubur sama dia. Dia enggak kumisan dia, Jim, Robert Plain. Sekarang-sekarang. Dulu ada kumisan dia. Enggak pernah, sekarang. Pas udah toko. Oh, pas udah toko. Ya buat ini juga kali, kompos ke dalam kan biasanya. Kan kalau ini. Makin pipis. Akhirnya dikumisin. Jimmy Pets malah dibersihin. Iya, Jimmy Pets ya. Wah, dulunya kan sempat berewok juga. Enggak, kalau gue lihat Jimmy Pets ini, Jim. Ikut aliran percayaan sih kalau orang ini nih. Kalau gue lihat, Jim. Ikut Zen atau muda-muda yogi. Kayak gitu lah. Kalau gue lihat nih. Buat pembersihan diri. Susah banget bersibir ya aja. Lagi ngetop. Kayaknya marketing ini, Jim. Iya, iya. Kepribadian. Kumis. Tapi, Jim, kalau ngomong sejarah-sejarah nih, Jim. Dulu ada pernah orang punya kumis tapi garis, Jim. Ini Little Richard. Itu di Ibu Sisi. Kalau di bintang film, ada namanya Errol Flynn. Di Indonesia, Amit Arief punya perannya. Enggak. Eh, anjing lo bangsi. Bangsat. Abuk. Man yang kutu-kupret bangsat. Anjing. Anjing kutu-kupret bangsat. Anjing, bangsat. Kasar banget. Tapi mukanya flat deh. Enggak kejem. Cuman ini. Bunga kejem teman. Di close up lagi. Terengang. Lu ye. Dah corang kurang ajar. Yang R kumis segaris. Baplang. Jambang. Pelintir. Wah kalau pelintir udah orang-orang yang khusus dan eksentrik sih, Jim. Gak bisa sembarangan yang pelintir, tuh. Udah siam tuh ya? Ya. Otentik ya? Waduh. Kalo gua... Ini pandangan ini gua sendiri nih, Jim. Duh itu masih nyari pencarian diri itu, Jim. Bukannya udah dapet ya, friend. Siapa? Gua rasa udah dapet dia itu. Aduh. Jim. Lu bisa ngomongin udah dapet, Jim. Andai kata 10 tahun lagi dia masih begini nih, Jim. Baru. Udah. Dead fashion. Tapi selama masih ada minoxitol, apalah pokoknya tuh ya. Obat-obat barber-barber itu berkeliaran. Minoxitol? Ada sih. Lu ketawang dulu. Gua ya. Ampe David naib aja pake. Pake dia? Pake. Kan sempet bewok dia. Susah kan dari dulu soalnya doi. Gua pribadi juga pengen bewok. Gak nyamarin kotak ya. Wih. Gak nyampe-nyampe sini sih. Gak nyampe-nyampe sini sih. Gak nyampe-nyampe. Gua kalo bulan puasa tuh. Lu. Gak ngapa-ngapain. Tafakur lah. Wih. Pas lebaran udah segini lah ya. Tapi kadang lu coba deh, Jim. Biarin aja, Jim-nya. Mungkin lu malah lebih bersinar kali muka lu kali, Friend. Kan kayak orang Wahyudi gue, Friend. Wah, Friend. Wah, Friend. Wahyudi. Gua inget quotesnya Jaya Rocks gitu. Apa dia? Tanda-tanda penuaan adalah tiba-tiba doi kayak gitu. Rambut menipis. Jenggot makin tebal. Jenggot juga makin tebal. Kata doi. Jaya nih. Jaya, Jaya lu ada HP sih gue. Ini bener. Ini apa? Yang jemgot makin tebal. Gua ngerasa juga tuh, Friend. Kok makin-makin tebal ini Gout. Itu cukur ski terus ya kan. Lu bisa lah, Friend. Kok nggak? Service nggak bagus. Ya. Update aja, Friend. Atau perkembangan zaman. Lebih pada itu aja sih. Kalau gue emang bawa-nya lu giniin juga. Wah, gini. Hehehe. Yang dodorin lo. Ih, malah lucu. Lu sakit, Friend. Lu sampe kayak gitu. Lu, Friend. Jahat. Lu, lu. Gawat, lu. Jahat. Art, my friend. Di Tata. Tapi lu pernah ini nggak, Jim. Ini apa? Pikiran gue doang, Jim, ya. Era kesembilan puluhan. Sempet ngetrend malah. Kumis. Tapi cewek. Ah, cewek kumis. Eh. Penyanyi dangdut ada, Jim. Bekumis. Bu, bulu-bulu halus. Proyek. Iya. Kalau orang. Lu juga kayak begini, penyanyi dangdut sama. Lu, jangan lucu. sareiya, kamu udah kalau kembil depan muka gue juga. Anjir, ya. Gawu. Ga udah hidang dulu. 结果 sama tembel lu. itu Anda. Kenapa jenis? Ada era tuh, cewek-cewek berkumis malah. Bulu halus gitu. Iya. tahu ada angkas halusnya tebal juga biasanya. Ya, nii. Era itu us. Bulketnya tebal juga tuh, Friend. Bew InsCan? flawed Trinity. That's why. Jangan diingat Daniel. Daniel ada bulketnya his. Kalau gue sempet dengar cerita dia di suatu vlog, pengen punya numbuhin ketek dia. Oh tapi gak ada dia? Ya gue gak tau lah. Gak mungkin gak ada ketek gitu orang cinta. Kan ada dikit ada yang banyak. Ya itu dia. Kok Eva Arnas kan? Burkett gitu. Saada. Saada itu ada ya? Lu liat live tahun 86. Wah yang wakeless. Ya rapist gang. Wah hitam. Waktu itu kita kayaknya gak biasa aja kali ya. Wah malah. Lu demen lho. Bukan yang beketek lu demen lho. Gak di open record aja gak usah di ini. Hahahaha. Tui. Ajeng ya Bu deh. Ketawain Budi. Hahahaha. 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 Lho mu ini lah. Bersik lah ya Bu. jadi pengen ngeliat gua temen banget soalnya tuh kostumnya sade tuh waktu di live-aid Hai gua nonton itu juga udah tahun 2000 jim kedua waktu tahun 86 gua begitu boleh tapi kan kalau keriting gitu kan pasti ditata lah mando iya ilah jim emang dulu udah ada tukang tata ketek belum ada jim bulu ketek in English apa brengel siapa ngel sade lehet 86-85-85-85-85 sade gue yakin sih kagak jem bros maksudnya lu ini diangkat ada diangkat ada nggak Hai tipis-tipis lucu ini prada buatannya itu ada iya udah salah lihat kali freddy Mercury yang leloki itu pancing ya salah lihat bahwa sade freddy Mercury itu BTS ya filmnya freddy itu freddy Hai nanya freddy beneran tuh orang lagi begini ada kelihatan dari sini di sini kelihatan di freddy banyak hal yang lumrah itu jimpoin pada zamannya lagi kita juga temanya begini banget di frame apa-apa 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 Hai Radit tuh nggak ada agak ini sih lu susu jadi ada tipis-tipis maksudnya itu aksen-aksen aksentuasi ya nggak objektif Hai tapi kalau ngomong sade tuh lagu yang itu Hai nothing can come between us it's about fate wuah hebat segitu haji krek sade sepengetahuan dan sependengaran gua suaranya seksi friend wuah jenongnya seksi itu baru baru pertama kali gua tahu bahwa jenong itu seksi disitu sampai gue punya keyakinan friend denger sade lagu sade nih kalau nggak di mobil BMW yang ongki punya atau mercy tiger jangan dulu dah audionya lebih pada audio kalau gue bukan pada look ya sayang Hai lagu di coupling pakai tips anjo enak-enak aja ya gue juga dengerin tadi yo friend kalau mau lebih dia tapi aduh it's about fake cketetet cketetet wuuh Hai yorgah Vizky kalau kita ngomongin kumis gue jadi sade ya Hai gitu aja masih oke tuh yaudahlah ya beda selera enggak gua pernah denger quotes lo tuh musisi nggak pantas kumisan, apa-apa ya Pak Tulu musisi kan, musisi loh bukan penyanyi, oh yang kumisan tuh biasanya musisi, nggak pantas nggak pantas, nggak pantas, kenapa itu Pak? apa ya, sekarang gini aja deh Jim, image kumisan itu terlalu kebapakan musisi idola nggak boleh kebapakan, harus single selalu kalau jadi bapak-bapak udah nggak bisa jadi musisi dong, ya sekarang dulu, bapak-bapak, musisi, udah beda Frank, kita nanggepinya juga Lanosta jatuhnya, lagu-lagu nostalgia yang dengerinnya di cafe apa, Meja Bulet ya kan, Tokai Lanosta, acara TV ya, Lanosta, lagu-lagu nostalgia ya lebih pada itu Jim, kalau gua ngeliat ya, makanya gua sangat bersyukur tuh, era 90-an kala ada yang berkumis, kecuali satu Dewa Bujana, ya enggak, tapi emang ternyata dari tahun 80-an juga udah berkumis, jadi udah bang, sampai pertahankan aja sih kalau gua ekspendibel, ya malah oke, kalau gua tuh Jim begitu, gua kitaris gua pandu, tuh, oh iya, kumisnya kan suka dipanjangin kan, aduh, aduh ntar gua panggil Dewa Pandu nggak enak deh, akhirnya dipotong, nggak juga, pengen dev bro, kayaknya doi juga merasa maco juga ada kumis ya emang cocok-cocok kan si kumis sih, sebenernya sih Jim, iya nggak agak kita ide deh, artis-artis yang kumisan brand artis apa nih, kalau musisi, jangan dah kalau gua ya, ya kalau aktor kan beda Jim, tuntutan, bisa berlindung atas nama tuntutan ada nggak sih yang brandnya doi emang kumisan selalu ya, Tom Selek lah ya? ada, kalau Indonesia ada siapa brand? Hengy Tornado kumisan selalu ya? Hengy Tornado Hengy Tornado almarum sopan sopian juga, wih sopan sopian iwan fales juga pernah kan kumisan gondrong kumisan kok itu yang paling sering ditiru brand, iwan fales brand? ya emang paling sering ditiru, tapi paling sering meleset, kalau udah dilukis ulang di pantatrok atau di metro mencok-mencok, off model kan ada yang dia lagi begini kan? paling banyak paling peang mukanya ya kan? iwan 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 ada mural di pamulang ada muralnya brand gede tiga layer eh tiga frame terus ada yang begini iya cuman kan gue, kayaknya gue jago gambar 17-an dibikin iwan fales cuman baru pertama kali main gede main gede nah berantah kan? wuss udah detil pas dari jauh aduh waduh udah besok udah 17 ini kalau ngeliat waduh nih ini wiji tukul jadi boy sampah akhirnya kan? yai boy sampah lu tahu nggak boy sampah? pengurus sampah dari tim di tim jadi dulu waktu era 9 kita ya dulu belum kumisan ya? bukan PRD dekat teman Naki Kaj PRD partai anak muda IKJ wah paling senang sama hal yang berbawah anak muda kan deket si Refi kalau enggak salah tuh dateng ke kita jim Hai bikinin wiji tukul woi gambar siapa dulu kita berdua friend dari pas foto dua kali tiga gambar gede Oh iya kayak si Boy wuih wuih waktu kita ngerjain siapa wuih jadi deh begitu dijembreng ini Hai jaraknya segini menrevinya seneng Oke 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 begitu kita dari Cafe Venetia ngeliat lewat-lewat ini kemana kebata merah uskai boy sampah nih ya enggak agak lewet boy-nya lewat ya sama Iwan Pales banyak kayak gitu jenisnya bener-bener-bener-bener kumis tuh ya itu kan sebenarnya kalau boleh jujur game era di Indonesia kumis gondrong apa bewok gitu Alpacino serviko sebenarnya jauh sebelum itu Indonesia udah kayak gitu my friend apaan Firdaus oil buka pati murah itu kan rekayasa Fred kan ada fotonya seperti itu putih-putih di tempat timur ada kan Hai pati murah itu 17-18 belum ada rekayasa tuh ya rekayasa kira-kira begitu ya ya Buat sepeda inilah sepeda rasi eh ilustrasi doang mengerut tutur begitu ya Oh iya nih orangnya begini berambut ikal tatapannya tajam tegas kumis biasa jimboi tatapannya tajam Hai tegas pasti kumis tuh masuk Oh ada satu lagi my friend kumis yang akhirnya menjadi bulan-bulanan juga ada apaan basok kumis nah bahwa kumis bukan Hai tunggal dosen pengajar zaman kita kuliah Haji Botak Haji Botak bukan bulan-bulanan itu rebion dari bulan-bulanan itu doi pria nih entah itu bulan-bulanan akhirnya kita ini Denny kumis Denny ama jimmy kumis sama jimmy juga kan begitu best friend iya kalau jalan berdua oke Tintin brand Thompson and Thompson wuih Thompson and Thompson keluar tuh versi lokal versi lokal rambut dan masih kumisan ya apa masih kumisan ya kan ketemu kita iya wah udah telat untuk balik enggak sih kalau begitu ya maksudnya akrab kali ke gua kali kamu akrab rumah lo di pamulang kan kan gue sering lihat loh itu di atas itu kan rumah lo di kampung-kampung itu kan kontrakannya di situ yang petak yang petak friend ada rumah petak nanti gua di jalan poncol maksud gue wih lu di situ iya lu kan di atas kan segera juga ke atas yang di kampung-kampung itu kan iya Hai jalan poncol iya petak-petak di jimmy kumis di keterubang kok ngatuhnya doi katanya mau ngapang niat juga gue iya cuman itu maksudnya itu kalau itu ini kan itu kalaupun lu ngelihat dia juga belum tentu lu ke tempatnya juga kan friend gusus guesnya dikencengi tapi tuh menarik itu sampai gue bikin lagu itu yang mana nih mereka berdua ada dan dikumis itu bikin. Yang judul apa Cik? Oldboy. Oh, Oldboy itu dia. Menarik, in English kan? Ya. They comb his hair like John Wayne did, where the trouser and toucher did. John Wayne. Oldboy in my life, Oldboy. In my school, this is my lecture. Begitu terakhir gue tulis, maybe someday we follow here. Wih, kejadian. Trendnya terjadi pada masukin baju. Iya, kumisan. Ternyata ada panturas sih. Kumisan, baju dimasukin. Rambut, sisir. Wih, risaken si dosen ini. Kalimat bijak kan selalu ada, Jim. Sejarah selalu berpulang. Kita pernah di sana sebelumnya. Kita semua pernah berada di sana. Gak mungkin masih di sana. Wah, ya. Ini kita. Ngopi kagak ada cembilahannya nih, friend. Wih, ya nih. Dorongan, dorongannya gak ada. Lu mau? Cek yang enak apaan. Yang manis juga gak apa-apa nih, pahit. Pahit soalnya dui. Yoi, apa itu? Petraluan. Kompi apa jamu? Beda lah, keren. Ada ini. Cemilan apaan aja? Apaan aja dah lo? Egg roll. Egg roll, chicken wing. Lu mau, Jim? Chicken popcorn. Egg roll apaan tuh ya? Enak, paling udahlah, Mak. Egg roll, ya? Enggak, tapi enak. Yaudah, kalau enak, Mak. Siapin aja. Biar pedagang bilang enak semua, friend. Jim. Apaan? Tinggal minta aja kalau di sini, friend. Ya, enaknya di sini sama gitu. Iya. Coba, Rap, bawa satu-satu, Rap. Wih, di. Ters, Jim. Woi. Papolet Gout juga nih, chicken popcorn. Wah, salah nih, friend. Gede-gede ternyata ayamnya, friend. Gue kira yang cemilan kecil-kecil. Gue salah tuh. Ini yang popcorn. Enaknya begini karena ini ya? Gue kira ini. Tuker apa? Udah kepegang lagi. That's what I love, friend. Sebenarnya, enggak ada jagung-jagungnya, kemasannya seperti popcorn. Konsepnya. Bersyukur aja, Jim. Nah, itu. Iya, kan? Kak, aneh kan yang penting, kan? Iya. Makanan mau buat gue kalau enggak enak, ya enak banget. Hmm. Pau zaman juga. Bagus-bagus, kira. Nah, ini nih yang gue ceritain sama lo. Benzinnya Gibran. Lo abis megang gorengan, langsung megang gitu, meminyak. Kalau menurut gue ya. Gue udah tahu itu, friend. Ini ya. Hmm, udah ada tekniknya lo. Pegang di kiri, kanan meper dulu. Gitu, friend. Tapi anak buru, gue ajarin. Lo ajarin bersiasat, Kak Gelo. Taktis. Udah, udah, nih. Benzin mantap, nih, friend. Iya. Ya, gue pertama kali tahu benzin itu kan, emang di musik lah, ya. Oh. Trolley, ya? Trolley beda, ya? Magazine, itu. Oh, magazine. Trolley. Kalau enggak? Magazine. Karena doi kan, ada tanggal ini, terbitnya. Kalau dia semau yang nulis, kalau fanzine, yo out. Terus, teknik cetaknya juga, keterbatasan biasanya. makanya itu kan offset-offset, ini kan. Wah, ini konseptual, ya. Karena doi seniman kali ya, si Gibran, ya? Wiss! Wah, ada stikernya, nih, buat helm. Ayu, kalau selimu, naik konseptual. Ya, beneran, my friend. Wadah, lu lock it, dong. Gak, kan? Gue pengen megang, cuman lagi ngunya, friend. Ternyata, gue kasih tahu dulu. Gak, ya, tuh. Nih. Offset-offset lama. Hmm. Hampir semua offset lama, tuh. Stemcilan, nih, wakan tulisan itu, kan? Warnanya masih mentah lah. Atau kasar kan jadi. Warna-warna mentah. Terbatas. Itemnya gak sampai block banget, gitu. Yang keluar-keluar dikit, kayak pop, gitu. Ada salah-salah offset, kalau kita bisa salah cetak, gitu, kan? Geser, geser, cetakin, geser. Yoi. Nah, biasanya yang nulis di Venzin, kadang-kadang, bukan penulis profesional. Oke, beneran. Atau, emang penulis lagi mahasiswa, doi, menumpahkan di sini. Atau, kayak, misalnya dia sering datang ke gigs, cuman gak menemukan, uh, gila, kayak sikat gigi, makan ayamnya. Waduh, lu jadi ke distret, lu jelasin lu. Atau, biasanya, Venzin itu, kalau magazine kan, udah, gue ngomong juga jadi susah, ya, gak, ya? Itulah lu. Lu, kalau orang jadi fokus, Jim, lu gak fokus, jatuhnya, deh. Lu, di sini gimana mau fokus? Jadi ada yang lewat, kok, sikat gigi. Lu, kalau buat orang marketing, udah gagal, Jim. Gagal, loh. Lagu seniman, ngapain, jaduh marketing. Contohnya, kayak gue nih, klien, klien lu nih, lu udah begitu, udah, udah, jangan. segala makan ayam, aku kasih sekat gigi anjing, kan? Gue kan malum. Banding-bandingin ke klien lah, nongkrong sama kliennya jauh lah, Pren. Rokok gue, Jim. Susah banget, kalau gak ada rokok, Pren, ya? Enggak lah, lu, langsung diksih, lu tajem banget, ya? Udah. Eh, di ngobrol, kapan tuh, Jim? Gue kagak ngerokok, Jim. Masalah? Enggak. Ya kan? Buat tayangan gak masalah. Gak masalah, rap tuh. Anjir, ngerokok, rokok, mana, mana, mana? Gue udah mindset loh, itu kena. Bukan, Jim. Nih, amit-amit nih, Jim. Ya. Sebisa mungkin, hindari rokok. Itu, kalau dari gue. Bagus. Jadi, jangan ngerokok, Pren. Banyak yang bilang, gue seneng nih, ngeliat Bang Balong ngerokok. Ah! Jangan, Pren. Racun itu. Iya lah. Kecuali di Endor. Iya. Beda dong. Enggak dong, ya kan? Lah, bener gak, Jim? Enggak gue tanya ke lu, lu jangan tau dah, ya kan? Kecuali di Endor. Iya, iya, iya. Kita mainkan. Itu, maksudnya. Boleh, tapi hati-hati. Iya lah. Ada porsinya. Tadi gue sampe mana? Oh iya. Biasanya orang, bikin penzin. Penzin. Gara-gara idolanya, dia gak ketemukan di magazine, my friend. Pak, bukan dunia gue, nih. Gue bikin dunia sendiri. Gitu. Magazine, bentuk major label. Fahin jeet, bentuk indie label. Bisa gak begitu? Kok indie label sih? Underground! Uuuuuh! Tau, tau, tau. Tau, tau. Tau, tau, tau. Kalau underground. Boleh. Iya, gitu, Pren. Kalau indie, ya ripple dulu. Apa yang kecil, Jok? Ada satu lagi, tuh. Ya, Brand Wars. Tuh, Jakarta. Brand Wars, oh iya. Wendy, Brand Wars. Wendy, cikal bakalnya. Itu, Ripple. Ripple. Ripple sama. Tadi gue ngomong Ripple juga ya? Apa? Ripple. Kalau yang kecil, ya Ripple kecil. kecil kegede kan Ripple ya? Ripple? Yang gue tau dulu troli, uncle. Trolli. Kalau uncle emang, waduh. Dendy tuh emang, demen nyetaknya dia. Berbentuk cetakan tuh jadi Artwork itu cetakan gitu kan. Ini juga, cakep nih, menggaya style-stylenya Gibran lah. Artworknya Gibran. Ilustrasinya emang dia banget itu, Jim, ya kan? Yo, yo. Sampai ke Jepang doi juga. Wih, udah ke Jepang. Artworknya juga sepeda juga. Nah, ini baru culture nih, Friend. Bisa gue liat ntar. Wih, waduh. Tangan udah bersih gue, Friend. Udah gak bebinyak lagi. Biasa aja kali menghadapi benzine. Seniman ngeliatnya itu hal yang luar biasa, Jim. Ini klinik karya. Jepang doi juga menghadapi nafas, Tokai ya. Belunya aja, dan aja. Nafas T.E. Nafas T.E. emang paling bener sih, Jim. Apa tuh? Kita baca dulu, baru kita review. Kalau ini kan jatuhnya kesan pertama nih, Jim. Siapa yang mau review? Ya enggak kan. Gue kasih tau itu ada di sini. Iya, benar. Maksud gue, yang paling menarik kalau gue nih, Jim, dari bentuk gini, konten tulisan daripada ilustrasi. Kalau gue, betul bisa. Mau ilustrasi lu mentah, tapi kalau tulisan lu mateng, itu yang bakal gue bawa terus dalam pemikiran gue. Karena gue tau lu, ini namanya goezin. Jadi kayak goezin, tapi goezin. Gue tau, soalnya lu tuh kan baca, cover lecek-lecek, gak apa-apa. Jadi makanya lu bilang, yang penting isi. Iya. Cuman, lu bayangin, fanzine, gak ada tata letak, tulisan semua. Makalah, my friend. Gue pernah ketemu dulu tuh, biasanya kayak gitu, yang ini, yang anarkopang. Dia ngeluarin juga, fanzine. Berarti ini kan, tulisannya, gambarnya atuk, tulisan semua. Pandet. Pandet tulisan semua. Wah, gila, ini kayak kuliah gue bilang. Oke, benar. Saduran lagi, tapi pangerok. Nah, itu. Iya. Gak ada tulisan semua juga. Gak ada tulisan semua juga ya. Gak ada tulisan semua juga ya. Gak ada tulisan semua juga ya. Datangnya desain itu, my friend. Membaca jadi enak, ada, 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 apa, interval lah kita. Mata kita kan. Ada interval, bener tuh. Interval, terus juga, membantu untuk mengimajinasi, apa yang dituliskan. Hadirnya ilustrasi, gitu-gitu, my friend. Oke. Ini gue, gue main sadis nih, Jim, ya. Boosh. Ini gue main sadis. Oke. Nggak perlu lu gambarkan ilustrasi itu, Jim. Benar. Andai kata lu udah punya kekuatan dalam tulisan lu untuk mengilustrasikannya. Oke. Ini untuk orangnya seperti lu. Yang sedikit di dunia, ibarat. orang bisa tertarik sama itu. Judge the book by its cover, friend. Tetep. I know. I know. Apa aneh? Jadi tertarik. Iya. Dilihat, wih, anjing. Bagus. Kalau depannya teman tulisan, gue zin. Nggak terjadi apa-apa, my friend. Orang pasti akan merayu-rayu dulu oleh ilustrasi, diadu-rayu dulu oleh design, oleh warna. Yang mudah, bro. Isi, isi, isi. Waktu tahun 80-an, 90-an era kita, Jim. Itu gambar lukisannya Nasar, lukisannya Zaini. Oh, ini di Horizon? Pustaka Jaya. Keluaran Pustaka Jaya. Khalil Gifra. Yang gambarnya Zaini atau Mau ya? Kita lewat. Lu nggak lu lewatin itu, friend. Lu yang sadar itu Zaini. Gue yang nggak sadar. Nggak lu lewatin itu, friend. Gue sadar kenapa? Pas udah kesini, friend. Waktu dulu, kagak ada gue. Demi Tuhan, Demi Allah. Sama kayak kita ngeliat IP Maruf di tulisan PMP. Kita tahu itu IP Maruf. Kenapa? Waktu di PMP. Tapi kita tahu itu keren, kan? Ya, itu keren. Gambar itu keren. Soalnya, ini waktu PMP nih, ya? Iya, buku PMP. Gue senang buku PMP dulu, friend. Iya, gambarnya bagus. Iya, gambarnya bagus. Edisi revisi, gue gede banget melihat buku PMP. Karena ilustrasinya so asik. Kan ada yang paling gue inget banget tuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Iya. Yang lidi. Wush. Aku bisa dipotahin. Tanpa kita tahu itu IP Maruf, emang gambarnya keren. Bersyukurlah kita pernah dikasih nutrisi itu. Nah, itu, my friend. Tetap penting. Iya, benar, my friend. Nah, sekarang gue tanya, lu masih ingat apa tulisan-tulisan dari PMP? Kalau untuk sebagai ingatan kita seperti lagu, enggak. Kalau ingatan kita seperti lagu, tapi ingatan sebagai pendidikan moral, resah. Resah. Moral itu dihormat orang tua. Betul ya kalau udah ada kalimat. Kan PMP pendidikan moral Pancasila, friend. Habis itu tetap negara. Aduh, kegiraan. Aduh, enggak lulus lagi gara-gara ruan, jing. Bukan, friend. Untuk SKS-nya 6 ribu. Ah, biarin air, bodoh. Kita waktu itu bercandanya masih enak, Jim. Beda sama sekarang bercandanya. Ya pasti gue udah dipancung sama lu kali, Jim. Gue juga, kalau gitu juga, kali friend. Sekarang SKS, 250 ribu. Kalau usah gue pancung. Kali dua? Enggak gue, peres. Kalau usah gue pancung, gue enggak lulus gara-gara lu bayarin. Gitu, nah, jauh. Mau temenin gue, beres. Paling, akhirnya lu yang mendapatkan sebuah tuntutan moral, akhirnya. Eh, enggak, ya. Sebagai orang berpancasilais, nemenin gue. Ya, gue enggak bakal melakukan itu juga sih, Jim. Paling gue akan mengaku minta maaf. Daripada lu ngulang tahun depan, mendingan gue korbanin kalau gue. Baik dulu. Itu. Lu biar terlihat bagus aja sama orang-orang. Tapi di gym gue tadi, sekilas ngeliat nih gymnya. Sebagai suatu ini, gue, ini ada adik putri, Jim. Lu lah, cewek aja langsung lu. Kan inilah lu. Kesannya kayak, bagaimana? Biasa aja nih, friend. Ini dipoto dia lagi belakang gym. Lagi ngapain? Kesannya lagi pipis. Ini kesan atau... Pasti dengan Instagram-nya dia itu. Oh, gitu, Fran. Tapi yang garis... putih ini... Buat kali atau apa. Ketanya doi laki-laki. Ya enggak, makanya. Ya kan? Ya, jangan jadi adik laki-laki. Perintah jadi adik putra. Duh. Penyanyi. Penyanyi. Aku anak desa, lulusan SMA. Dia punya lagunya, lagunya, kayak ebit-ebit gitu ya? Ebit, tapi tekniknya doang. Emang lagu-lagu ini, friend. Orde baru titipan. Punya cita-cita, membangun negara. Itu bukan lagunya. Gua sing-singkan lengang. Ade putra. Itu mah unyil, friend. Aku anak desa, lulusan SMA. Ade putra. Garing amat lagunya ya? Ya, ya. Udah, ya. Tapi fanzine, fanzine ini menarik, friend. Buat gue ajaban dulu. Wendy lah dulu tuh bikin brainwash. Ya. Gue belum tahu fanzine bentuknya kayak gimana, doi. Se-hps gue. Emang makalah emang gue. Wah, sis nih anak ini nih, friend. Se-gede HPS dikasih lakban. Foto copy. Di depannya gambarnya, pemain pemain, ini musisi-musisi death metal. Di kampusnya kording kali, bagian apalah. Kayak gitu lah, kalau kayak kita di SMA dulu kording kali. Jauh tulisannya. Jadi maksudnya, pas gue ngeliat brainwash itu, akhirnya gue merasa itu, oh iya, practice make perfect emang. Pas gue ngeliat tulisannya nih, habis itu sih. Proses ngepengkhianati hasil. Iya, iya. Gue rasa gue juga malu kali, kalau baca yang satu, dua, tiga itu kan. Grausy, kok. Grausy. Temen gue, best friend gue, death metal banget soalnya. Jadi beli tuh, brainwash. Gue suka beli. Misalnya, ini brainwash. Ini ilustrasi nih, foto. kan tulisan, soalnya ini, melengkapin ilustrasi, jadi kesini. Jadi bacanya gitu. Duk, wah ini gimana, bacanya jadi gak enak gitu. Iya, iya, iya. Ngerti, ngerti. Ada tuh kayak gitu, era. Belum tahu adanya ini, kalau buku itu ada apa namanya? Grid. Ada Grid. Jaman dulu ya. Jadi belum tahu deh, kalau baca dipotong setengah-setengah, biar bacanya gampang. Iya. Jadi yang ditulis adalah, makalah style. Buah, death metal juga ada tuh. Hmm, makin, makin, makin. Yuh, iya. Ya, seakan-akan headbang aja kali. Jadi, jadi, baca begini, brainwash. Jauh juga. Kayaknya gue pegang gue, brainwash. Kesini gue pegang, oke, garis berikut set. Gue selesai, pegeldu. Gue kayak, kayak house music, brainwash. Waduh, bentuk, kalau dia, begini gue. Itu tulisan Wendy pertama. Iya. Itu cuma sampai berapa episode tuh? Dua apa? Tiga. Banyak, Cukup. Kalau sampai 10 episode, brainwash. Leher lu, kayak make tyson gue ya. Iya. Woy. Biasanya kan ada alinia-alinianya gitu ya. apa sih namanya tuh? Kalau ini nih. Iya kan? Ya iya. Dibagi menjadi dua, jadi biar pendek orang bacanya. Atau emang kalau mau begitu, ya segede fanzine. Akhirnya di edisi ketiga, kalau nggak salah tuh, baru akhirnya jadi formatnya fanzine. Gue inget banget tuh. Kata-kata ya gitu. Kalau ada musik yang selain metal, dikata-katain. Mau sakit ngetot. Seru sih bikinnya. Iya. Ponder jaya kontol. Iya dah metal gue bilang. Pantusan dia malu kalau badin. Waktu sekarang temenan semuanya kan. Tuh friend yang lo kontol-kontolin. Iya sih ameng. Amengnya lo tau-tau mulu. Darah muda, friend. Iya iya. Belum cepat gitu. Akhirnya gue maksudnya, practice make perfect. Doi ya waktu bikin itu, kayaknya basis meter satu. Selama-lama jadi, seiring berjalannya waktu. Masuk redaksi Rolling Stone kan. Woi. Bikin buku. Woi beda banget nih, nama pertamanya nih. Terasat itu. Yang mungkin nih Jim. Yang mungkin nih Jim ya. Semoga ini sehujurnya gue nih Jim. Tajamnya dia, akhirnya semakin lama semakin halus. Bisa bagus, bisa. Agak bebas. Iya itu. Kepentingan-kepentingan dan keinginan-keinginan juga ada. Ternyata semakin luas, oh semakin banyak yang di service. Akhirnya begitu. Kalau gue lihat sebegitu. Corporasi. Alah. Ya. Begitu. Tapi ada lagi tuh fanzin apa ya gue demen. Arian juga bikin tuh dulu tuh. 13 itu 13 zin dulu namanya. Jadi Arian 13 kan. Nah itu gue seneng tuh dia tuh. Lo kan sendiri apa basicnya. Ah basicnya. Ya penulisannya yang penting. Naratif doi. Kalau Wendy kan emang dari jurnalis. Jurnalis. Kalau doi emang ya naratif. Gue suka tuh. Jadi. Rajin ininya. Mulai otek kan gue. Cut and paste dulu kan. Koto kopi. Cek cek. Hal-hal itu. Gile. Udah gitu ada. Lu pernah bikin juga jim vengen. Mas juga nulis apa. Sekali. Sekali. Cuma pas udah habis jadi. Terus? Nah enggak gue nih. Enggak gue. Barangnya udah sempet jadi. Udah di layout. Udah wawancaranya emang seneng. Pas habis itu nge layout. Habis itu distribusi. Enggak. Enggak apa ya. Enggak kayaknya. Jaman-jaman hardcore. Ya. Biasanya emang kau-kau itu kan yang bikin begituan. Karena emang enggak ada medianya. Iya. Enggak ada medianya. Jadi enggak ada. Lu mau nyari apa? Di majalah enggak ada. Iya. Di majalah nulis RGB enggak ada. Aryan yang nulis. Nge review RGB. Jip. Gue tanya Jip. Ketika kaset-kaset yang zaman dulu semakin lama semakin mahal. Apakah benzine itu juga semakin mahal sekarang? Oh. Masalah mahal tergantung yang goreng my friend. Ini jangan sampai gara-gara ini jadi mahal nanti nih friend. Dari kita bisa. Kita ya sundut. Cara enggak langsung nih ya. Ya tapi emang. Lu beli majalah high itu dulu berapa? Gue kan beli second juga zaman dulu. Secondnya sekarang. Harganya dulu. Mahalan sekarang. Tetep mahal. Kalau gue bilang ya. Bener loh. Bener. 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 Ya emang. Seperti gue bilang. Yang mahal itu kenangannya Jip. Ya majalah high. Nyari yang ada gambar Ian Jilan di water color friend. Tidak. Ampek itu Jim. Ada tulisan Sena Gumi Raji Dharma itu Jim. Yang Richie Blackmore. Iya. Dan gue masih nyari itu Jim. Gue masalah ada. Cuman gue taruh. Ada loh friend. Ada. Ada. Teman gue taruh di Cineri. Jadi gue dapet. Bok. Gue udah punya bocah. Bayi. Pas gue buka. Tuk. Kayak primbon. Puff. Wajib banget. Weh. Bursuin dulu. Kata Ciar. Ada. Anak lo. Anak lo masih bayi. Tiba-tiba dia buka-buka itu. Clemotan. Virus. Bakteri. Ya kita kan enggak tahu katanya. Ya udah. Habis itu gue taruh lagi. Pindah. Gue dapet yang itu. Yang Jilan. Apalagi itu ya. Pokoknya yang dulu-dulu ini deh. Jimi Hendrix. Ada juga. Cuman yang Jimi Hendrix kan. Gak terlalu ini ya. Yang Jilan yang paling keren sih. Yang Jilan sih emang. Keren banget tuh. Weda tuh ya. Drawingnya. Cakep itu brand. Ilustrasinya Weda. Ilustrasinya. Bukan Weda kali itu Jim. Weda itu ya. Weda. Soalnya dia pakai kesan cat air. Tapi bukan cat air. Itu bukan cat air tuh ya. Bukan cat air. Efek. Efek doang. Komputer. Wah. Aduh. Orang jam dulu. Paling canggih friend. Ngulik-ngulik. Gini. Pinsil warna yang dikisir-kisir air tuh. Gak tapi boleh tuh Jim. Kalau barang itu masih ada Jim. Ada tuh gue cari di rumah nyokap. Kita ulik lagi tuh. Wih itu cakep gitu. Gitu banget. Ngulik di Block M juga seru itu friend. Nyeri majalah-majalah lawas gitu. Si David sama si Lembu kan bikin fanzine itu namanya komiknya. Yang Om Airama Gitar Buntung. Itu fanzine formatif friend. Ada itu. Bukannya bentuk komik itu. Komik tapi kan formatnya fanzine. Dia enggak ada tulisan-tulisan panjangnya Jim. Wah ada orang gini. Dia menyebutnya komik. Tapi itu formatnya fanzine. Oke oke. Pas dibuka kan. Komik ini enak dibahas. Bukan dibaca. Jadi mau kelas baca. Anjeng. Kontol. Ngetol. Anjeng. Ya itu. Emang itu esensinya. Oh iya. Tain. Gitar Roma begitu digeser tetap buntung. Ya emang buntung. Ada gambar muka gue juga lagi. Masih anjing. Itu kalau dikumpulin semua komik-komik jaman dulu. Komik-komik underground. Ada tokoh lo terus friend. Memang paling gampang gambar muka lo. Ya. Persegi gitu kan. Kalau gue bukan kesitunya Jim. Apanya? Pribadi gue itu emang paling enak diulik mungkin buat teman-teman. Ya bisa dihalusin. Iya iya iya. Eh kopi gue mana Jim? Lah kok disitu dari tadi Jim? Kan lo kemarin nyari cemilan kopi lo enggak lo bawa. Bukan. Kita lagi mencoba membiasakan tuh. Hidup ini banyak ruangan Jim. Anjir. Gambar pun juga harus kita bikin begitu. Meruang kita. Jadi kita bikin hidup kita bergambar. Enak ya enak ya tuh friend. Buat belakang kaos enak tuh ya. Kita bikin hidup ini bergambar. Cakep loh friend. Cakep loh. Art. Gue jadi penasaran pengen ngerti ini Jim. Tapi lo benzine ini lo enggak ngikutin lagi marak-maraknya benzine gitu ya? Ketika marak benzine. Gue lagi demen sama Regan. Lo demen sama Regan enggak enak dibacanya itu friend. Sama kayak brainwash pertama. Uff. Muntala jauh-jauh. Regan kan. Wush. Ilustrasinya friend. Kita udah nge... Dan di image gue. Vanjin. Generiknya dari Regan. Makanya GoFood kagak pernah... Masuk. Oh David Carson itu ya? Iya. Iya. Ripple kan. Masih ada dikit-dikit. Di benak gue waktu itu Jim. Enggak. Enggak sih beda friend. Kalau benzine itu emang media alternatif. Kalau gue bilang. Wish. Peng banget gue ya. Iya enggak. Iya enggak apa-apa friend. Tapi banyak itu. Yeo juga bikin. Yang offender. Oh geng pang-pang itu ya? Enggak geng pang-pang. Naji. Adik gue begitu. Aduh geng pang Nazi. Iya. Dulu. 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 Topan. Hehehehe. Bang itu geng pang-pang Nazi itu gemuk. Pang-pang Nazi. Cik. Ngerin. Ya. Era-era lapan puluhan friend. Gampang-gampang. Tuhan tujuh-tujuh kan seks pistol dipakai Nazi friend. Iya. Mereka memakai emang buat. Secara fashion aja sebenernya. Iya friend. Kedet kayaknya di Nazi pang-pang off. Hehehehe. Kodo ideologi. Ya ibaratnya taklitnya buta friend. Kalau kita melihatnya. Iya kan. Iya kan. Keren nih. Iya kan. Main pake-pake aja kan. Padahal. Waktu kakak abang gue karate. Oh iya gitu juga kan. Swastika. Swastika kan emang dari ini friend. Teman terbalik kan. ZZ. Dipakai emang Nazi. Jadi abang gue. Mempelajari gerakan karate-nya itu. Dari swastika itu. Sampai dia beli ini. Lu ngapain beli Nazi-Nazi sih. Gue bilang. Hehehehe. Emang mau gue tiru nih. Buat bikin swastika. Jadi dibikin. Oh nih gerakan kakinya tuh gini nih. Kayak swastika nih sebenernya. Karate. Oh gitu ya. Makanya di baju karate juga ada swastika kan. Gak. Cuman gak di blok hitam. Gak. Gak terlalu kentara lah. Iya sebenernya hitlernya yang ini yang poser friend. Asal ambil aja kan doi kan itu kan. Dipikir kan wah orang-orang nanti juga gak ada yang tau nih swastika kan. Nih ntar dari sini bisa nyambung lagi nih jim ke kumis lagi nih. Kumis Hitler. Oke. Ada yang bilang. Charlie Chaplin. Itu terinspirasi dari. Emang bener kan. Tapi kalau ngomong popularitas. Charlie Chaplin jauh lebih mendunia. Jangan kumisnya itu. Iya. Maksudnya kan. Nazi kan maksudnya kan galak doi ya. Tapi itu bisa lucu buat Charlie Chaplin. Hingga akhirnya semua pelawak-pelawak. Indonesia. Nazi semua. Jojon. Asmuni. Semuanya pasti begitu. Iya gak ya? Iya. Aduh. Lagi gak nonton film Hitler. Gue kayak dua apa tiga tuh gue nonton film Hitler. Yang apa nanya. Yang Great Dictator. Great Dictator tuh yang terakhirnya ini ya. Yang di bioskop kalau ada Great Dictator. Kalau ini yang dia seniman friend. Ada. Ada yang dia seniman. Dari sisi senimannya dia. Jadi sebenernya doi tuh anak seni rupa kan. Si Hitler. Oh Hitler. Gue tadi mikir film Chaplin. Oke sorry. Gak gak gak. Hitler. Ada itu gue seneng banget gue nonton mas Batman tuh. Emang dia emang. Seniman. Cap airnya jago. Oh Jim. Emang realis. Iya. Mau berkarir di seni rupa. Kalah sama Gustav Klim my friend. Penasaran dong yang liat pamerannya. Oh karya Gustav Klim nih. Setelah liat. What? No teknik. Oh di film itu ya. Ajing tuh pas muka. No teknik. Jerman banget. Dia tuh liat. Wah. Lalu gitu dia sambil ngelukis-ngelukis pemandangan. Wah itu udah ketinggalan zaman ngelukis seperti ini. Wah akhirnya dia bikin performance art my friend. Bikin retorika. Celana dimasukin. Bikin fashion. Dicukur kumisnya begitu. Semua orang ngetawain dia awalnya. Bikin retorika doi. Uuh. Terakhir. Oh sihir itu semua orang. Oh ternyata doi bisa bikin retorika. Wih di. Ajing. Ini teori. Antara teori gembel. Jenius atau bagaimana. Coba. Demen tuh. Tapi yang judulnya apa tuh perennya? Ini. Alah. Apa yang judulnya Hitler tuh ya? Bukan. Itu kalau nggak salah itu aktor Jerman. Itu Jim yang mainin. Itu Jim yang main. Wing of Desire nya sih ini. Wing Wenders itu. Wish. Wing Wenders. Iya itu. Gue lupa lagi. Million Dollar Hotel dong tuh ya? Hah? Bukan beda. Ada. Enggak sutradaria Million Dollar Hotel. Iya. Iya. Cuman akhirnya ujungnya ke Youtube sih. Jadi males lah pasti. Ya kan. Jadi udah gitu aja lah ya. Youtube nggak apa-apa. Oh ya. Taktung Debbie bagus. Iya. Tapi dari Youtube ke Beatles. Kurang aja dengan jatohnya ya kan. Elpis. Kalian Elpis. Ya. Ya. Take a fucking run. Aduh. 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 Oke. Ancik. Dari layout nya lu bisa lu hendus tuh ya. Caput. Ini nggak lama jadi punk nih. Oke. Ada. Terus tulisannya. Hahaha. Wih. Wih. Sama yang kocak. Kalau Brain Wars. Bendy. Artikel. Didapat dari internet. Masih norak banget internet. Menyadur dari internet tuh kayaknya keren banget. Bendy. Ketau-tau kok cerita soal itu. Artikel didapat itu. Hehehe. Padahal saduran. Ya. Tapi yang menarik akhirnya gue tuh ke Vanzine. Itu yang gini. Yang apa. Yang duin ngasih pikirannya dia. Gitu. Masih ngasih. Ada juga. Iya. Ada beberapa. Saking banyaknya sih dulu sih. Terus anak-anak. Anak-anak triple X juga bikin. Gue lupa namanya apa. Yang gambar covernya sama sama covernya American Hardcore. Cuman Amerika banget sih ya. Cuman yang semakin lokal. Gue semakin seneng sebenernya. Hmm. Akhirnya yang masih berjalan seperti itu. Taring babi itu kan. Taring babi lu ingat kan? Dolo. Bukan Taring Padi itu kan Jogja. Ini Taring Padi. Dolo kan ngundang. Taring Padi kan anak-anak narko. Ya. Batman bikin parodinya Taring Babi. Di pintu ini. Di batu pameran. Sekarang. Sekarang. Anak-anak ini namanya Taring Babi juga. Serius. Serius. Ada komunitasnya ya. Ya. Gue ketau juga. Batman dulu kan. Yang lebih punk. Dari bentuk parodi yang diseriusin. Akhirnya kan. Ya. Apa-apa juga sih ya. Tapi keren. Ya itu dia. Tapi mereka kerennya itu. Movement. Apa? Dia tetap klasik. Screen print. Terus ETSA. Itu terus. Gue demenai itu. Perawaran-perawaran semua. Kiri-kiri semua. Ya. Oke lah gue bilang. Ya iya kan. Movement nya Jim. Yang paling menarik kan. Movement nya. Apa? Look nya juga buat gue. Mencermirkan movement. Ya sama itu tadi tadi. Benzin. 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 Aduh. Gue jadi pengen. Penasaran pengen gue liat-liat lagi tuh. Benzin-benzin nya. Hehehe. Dulu gue kumpulin tuh. Wah ini friend. Waktu kita syuting di Lampung. Itu kan. Dibuang-buang itu kan. Lo tau gak lo. Peti gue yang gede tuh. Oh iya. Yang peti bekas syuting tuh. Itu kan. Perintilan gitu kan banyak banget. Ya itu kan kasusnya kan. Mumpung kita lagi di Lampung. Sama pihak. Iya. Otoritas kampus. Momentum nih. Buang. Wah. Gila surat. Surat. Tinggalkan ruangan. Udah tiga nih. Masih bisa dinego terus gitu ya. Salah sendiri bisa dinego sih. Enggak bisa keluar loh. Itu kita keluar juga. Jip. Kita nego. Ini bangsa kita nih. Bangsa yang musyawara mau paka. Enggak gue ingat pernah. Selama masih bisa kita dialogin. Enggak ada permasalahan yang gak kelar cip. Jangan bentar-bentar dibawa ke meja hukum. Bener. 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 Ya akhirnya begitu. Ketika lagi kosong. Status quo. Ada yang masuk. Kok kaos band gue sama anak-anak banyak. Nih ada jaket gue sama si ini. Wah. Gak tau. Kemarin dibuang Jem. Yaudah kita ambil-ambilin aja yang perlu. Nah. Sebagian benzine dan tetek pengek. Itunya termasuk. Termasuk disitu. Bilang udah tuh. Bahwa anak-anak. Pak Ani potokopian-potokopian kali ya. Lopak itu. Boleh tuh ntar kita ini. Tapi ada kalau gak salah sih. Si apa. Si peniti pink itu. Anti-anti itu. Dia ngumpulin tuh. Dia kan sampai sekarang masih bikin benzine. Ada yang masih berkutat pada itu. Nah ini juga maksudnya. Di tahun segini lo bikin ini. Sebenernya kan tinggal bikin blok. Beres kan. Ya. Sensasinya beda. Jadilah. Si benzine itu nongol. Gara-gara. Kita udah gak bisa diterpuaskan lagi sama majalah. Bisa jadi juga Jem. Kalau menurut gue Jem. Bukan gak terpuaskan. Ini hampir sama kayak model. Youtube. Orang-orang dari. TV masuk ke Youtube. Karena udah gak ketampung lagi. Udah kebanyakan idenya kali ya. Udah kebanyakan. Akhirnya. Mau gak mau. Lu bertarung deh. Sendirian tuh ya udah ya. Ya bukan gue. Arogan. Asik. Orang yang mau nulis Defensi Jin. Maunya diterpiti di majalah. Bener gak? Bisa. Bisa. Ya sebenernya kayak. Main musik nih sebenernya pengennya kan. Wah. Klebel yang gede ya cuman. Waduh. Proses lama. Ya udah. Itu. Bener-bener. Ya Kak. Ajang latihan. Kalau kayak Wendy. Contoh kasusnya begitu. gitu. Ya. Tapi majalah my friend. Kalau. Ini-ini lagi. Dulu. sempat dilangganin beberapa sama nyokap gue. Lo sempat langganan majalah friend. Sebulan. Tekor gue. Udah ya. Gede gak jadi lagi. Tepat. Yang dilangganin lu atau abang-abang lu friend? Kan dirumakan koran. Rumah koran. Lu sempat langganin majalah. Hai lah biasa. Buish. Cakep friend. Hai era kita itu emak. Iya. Sempet tuh. Gimana sih gua abisin sebenernya. Cuman. Lu baca tuntas lah. Oh iya. Seneng gua pas. Dateng satu. Gua abisin. Gak bersisa. Sampai. Cerpen-cerpen. Lu sikat abis. Iya. Hiburan yang. Ends lah. Waktu itu. Emang kata nyokap. Ntar lu beli satu-satu aja deh. Kalo langganan tuh. Kadang-kadang juga jelek nih kayaknya nih. Iya. Karena kan emang edisi kadang-kadang lagi. Ada yang enak. Ada yang kagak. Gitu kan. Ya udahlah. Ibu. Tapi kalo koran kan. Tiap pagi. Abang gua tuh. Membaca koran banget. Yang. Buja-buja udah. 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 Serius kayak ke teater ya. Ada di situ deh kadang-kadang. Ngeberesin kadang gua lagi. Gini kakak diberesin. Lu. Kargo Ut. Nambil KMX. Dan lu gak mau. Tahu tuh. Kenapa. Abang. Abang lu resah. Oh. Cerita tamerak ledak. Wah udahlah. Masalah. Ya udah. Wah. Pasti ada berita-berita dunia yang gak cocok lah. Madaw. Gua masih SD juga. Wah. Pasti ada yang gak setuju dia nih. Gua sih liatnya gitu aja. Kalo. Gua sih. Ini kayaknya so asyik gua pake gitar-gitar gini ya. Main gitar juga kagak bisa. Awalnya dari situ friend. Gak asyik dulu. Gak lama-lama asyik. Ya berarti gua gak pede aja dengan tidak asyikan gua sih. Ancik. Bokap gua almarhum pernah bikin gua langganan. Majalah. Bukan majalah. Koran. Prioritas. Gua sih. Gak beredol tuh ya. Cikal bakal nasdem dulu ya. Cikal bakal nasdem. Bukan apa. Ceritanya apa. Majalanya keren gitu. Majalah apa? Koran nih? Koran. Koran nya itu ada cerita bersambung. Wah, Prioritas gua kagak tuh. Tentang tau gak lu? Apa? Johnny sendiri. penjahat, bukan penjahat katanya preman kakap bertobat era 80-an kan banyak identik sama preman tobat legenda-legenda hidup Johnny Indo Johnny Indo Johnny Indo dibikinin film malah Matias Mucus jadi Johnny Indonya Matias Mucus? bukan, temennya yang jadi Johnny Indonya, Johnny Indonya bener-bener rindu soalnya bener-bener rindu ngejual dulu tuh era-era itu karena ada berita cerita itu ngikutin ada namanya dulu sosok preman namanya Johnny Sembiring Johnny Sembiring kan tuh preman kan baru-baru tahun kemudian ada band Suckerhead vokalisnya Hirvan Sembiring sembiring jadi jadi rotor kan dia baru ngerilis plat plat itulah friend waduh plat rotor pengen beli rotor buat BMS anak gue nah rotor BMS dulu dah masalah skala prioritas lah ya masalah fokus pusat buat lo buat lo buat lo besok juga di masih ada nih gepangin dulu prank abit platnya gimana jadi apaan? abit masih ada Oh iya Senang aja Hehehe Waduh Hebe koran Fren Kalo orang Batak tuh kalo gue liat tuh tetangga gue tuh sinar harapan dulu ininya korannya Tetangga-tetangga gue yang katap ya Lu pasti sinar harapan lu Fren Kalo gue pikir Kalo nyokap bokap gue Bukan sinar harapan ji Maksud lu sinar pagi kali Kan ada kan sore korean sore Iya ga ya Itu bener Cuman sinar harapan kan kayak Levelnya kompas tapi sore Kalo kompas kan pagi Head to head tuh ya Lu main pagi gue main sore udah nih Kalo sinar pagi Head to head kayak model pos kota Kuning ya Koran kuning ya Emang level kayak begitu Jim Sinar pagi Banyak kisah-kisah Kalo dulu era sinar pagi waktu itu Jim Lu pernah denger berita ini ga lu Mayat potong 13 Yang dalam karbus Itu cewek ya Sampai hidungnya juga dipotong Wah Itu sinar pagi tuh Nah itu Itu ini ya Head news apa Era-era Berita utama tuh ya dia ya Era-eranya sinar pagi Ngetop gara-gara kayak begitu Terus era-era tenggelamnya kapal Tampomas 2 Sinar pagi tuh Sinar pagi Sinar pagi Kalo buat berita-berita kayak gitu aja tuh Lebih berani lah doi Sama ini apa Mayat ditemukan depan Ini ya Depan Depan toko yang ditutup Tembak Mau ditutupin koran juga gitu Koran kan buat apaan aja dulu kan Setelah ga dipakai kan buat lap Buat ini Sampai sekarang Buat alas Sampai sekarang Kalo udah ada orang rame-rame Ditaruh koran berarti Wah Mayat nih Tami Kondisinya udah Tami Mati Hitam Hitam Sampai sekarang friend Masih ya ditutupin koran Emang Jadi akhirnya Alifungsi Tapi kayaknya sekarang gue jarang liat orang baca koran sih Jarang Orang anak gue Anak gue kan generasi sekarang nih Newspaper Kayak apa tuh ya Newspaper Koran Koran gimana sih pak katanya Aduh Iya lo belum pernah baca koran ya Belum pernah liat koran Aduh Buka Youtube loh Iya Ada film yang Nih Koran Itu isinya apa Ya kalo sekarang tinggal buka internet Potongan-potongan Dulu tuh gede gini Iya Ntar Dikumpulin segini tuh pijar tuh Bisa dikiloin Bisa buat ngelap kaca Iya Karena lemari-lemari jati Kuning kak baju kan Iya Dialas koran dulu Kayunya Kayunya Lajim terjadi begitu Buku biar gak kuning Dirak Ditaruh koran Iya Tuh dulu gitu Oh jadi tuh buat alas Enggak baca itu berita Iya Gak masuk akalnya dia pasti Jim lu jelasin kayak gitu Iya Akhirnya gue Ya gue buka nih Nih Kalo ya papa buka pagi-pagi nih Ini dulunya koran Gue lah Sekarang Gede gini doang nih Bukan main handphone jadinya nih Cik Biar gue benar Padahal sih abis Instagram Iya Bukan main handphone Bukan main handphone nih Gini aneh Oke yu edukasi lu tuh Oh iya Emangnya papa gak baca Baca terus Baca timeline Iya kayak Gue nih Kalo ada berita-berita disini Oh gitu Iya News paper Majalah tuh Kalo majalah Kalo majalah Kalo majalah tuh Beritanya lebih pop Atau ya macem-macem temanya Wah masih gak nyambung dong Iya setiap bulan dia Dia berkala Tapi Jim Di dalam peristiwa gua langganan koran Prioritas Tetep kalo dulu kan suka ada istilah kayak begini Jim Gue beli prioritas Tapi pos kota yang tengahnya Cemen kan dulu kan Cemen Kita sebut Komik kali Cemen Lembar Lembar Bergambar Cemen Komik Lo emang orang utara komik dibilang Cemen Pren Iya Komik 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 Jawa Tengah Tapi poskota Jadi kalau gue mau ngeliat Itu lembar gar ke sebelah Vinyet Cuman lama-lama Ceritanya Garing juga Cuman gambar gini Ada tulisan Kubil Mat kubil kan disitu Mat kubil ada juga Rambutnya sama lurus-lurus Mat kubil Akhir Oyob Sampai dipakai buat Kakak kelas kita kan Oyob Banyak game Karakternya semua sama Orang-orang yang Mencoba menawarkan pembaharuan Mencoba Menghantam Pungli kalau jam dulu Cuman lama-lama karena Itu terus monoton Terus kalau Ini apa Si Siapa lagi tuh ya Ali Oncom Dengan cewek-cewek Semehoi gitu Ya kalau Ali Oncom sih Emang Yuli Yuli Sampai kalau kita ada Temen kita yang mau pantat Yuli banget Lu Jim percaya gak nih Jim Yang bikin Ali Oncom Ilustratornya Mukanya mirip kayak Ali Oncom Nah kan kita pernah ketemu berdua Di ini Di Sarina Ada tuh ya Oh iya Ada Itu yang buka Yang gambar Ali Oncom tuh Emang Palanya udah Botik Itu Rambutnya panjang Gondrong Intel Budi kan Mas Budi Pas nyungir Oh mirip banget Cuma kita ketawa gini Makin ketawa Wah sukses gue nih Kayak gitu Kaliannya Kalau gue dulu pernah mural Sama dia Jim Sama Mas Budi itu Iya Kayak Ali Oncom nih Cuman waktu itu Dia bikin mural Jadi pemandangan Jadi bukan Oh gak ada gambar Ali Oncom ya Gak ada Ali Oncomnya Terus lo tanya Panitia ada yang bilang Emang Ali Oncom itu Oke juga Gue kenalnya disitu Pertama mural Kalau jaman sekarang Mau kita foto tuh Mas Foto bareng Kalau gue Ud Di kompas yang Sering gue iniin Dwi Kun Ada masum Game Sidarta Dwi Kun Game Sidarta kan Politis ininya Satu lagi friend Ada potongan komik Garth Gua sampe sekarang Gak habis pikir tuh Jim Orang yang bikin gitu Siapa Garth itu Kenapa friend Cuman berapa pendek doang itu friend Itu komik gede friend Dipotong Dipotong Ngeselin cuman segini kan Nah Udah besok loh Lima kali begitu Yang sebelumnya apa lagi Lupa friend Anggung ikuti Ingat loh Ada yang dia Terperangkap Ke ini Apa Nama planetnya Gue lupa sih Tapi yang gue ingat Emang Adegan seksnya Friend Wah Loh kecil-kecil Udah ini juga Itu udah kelas Lima Kelas Sudah bisa ngaceng Cita-cerita Tadi ada cipokan Orangnya aneh gitu Orang planet gitu Agak macan Jadi Kalau gak salah Dialognya Ketertarikan Laki dan Ini Kalau manusia Versinya begini Dipegong Dicipok Hebo Satu sekolah Satu kelas Kelas-kelas lain Yang juga ada kalau yang ini Yang langganan kompas Gue coba agak loncet dikit Di gym Waktu lu nonton Di TPR Charlie Angel Ngac juga lu Farah Pauchet Gue ngac sama Ini Kate Jackson Friend Bukan Keeper gue beda Sorry Kalau ngeliat Kate Jackson Ambo Anjing Anjing Ada kayak temen SD gue Satu Begitu Bentuknya gitu Us SMP apa SD SD Ya makanya Charlie Angel kan SD my friend Yongkraw Farah Pauchet Lagian versi pertama Habis itu kan diganti Diganti Siapa gitu Gaut kan Farah Pauchet Karena Blondie Blondie dan bergelobang Friend Ya lu kelas 3 nonton Bokep sih Jadi pas liat Farah Pauchet Masalah Enggak kan Apa? Masalah Enggak kan Enggak Ya iya udah Cuman lu udah beon Ngeliatnya udah beon Kalau gue emang Wah Ini tipe gue nih Kalau gue ngeliat cuman begitu Tapi yang Tokai itu Ada film namanya Flying High Dulu friend Tentang pramugari-pramugari Tau gak lu friend Kenapa? Ingat gak lu? Ada 3 pramugari gitu Yang satu kos Nah Boat baru disunat kan Sunat gue kan kelas 5 Pantesan kontol lu gede Itu gen Seindonesia Kalau orang udah dipotong Pas kelas 5 Kelas 6 Gede Temen gue mati sandi Kelasnya Lu kontol temen lu Cek-cekin Bu Dia tau Kontolnya otis tau dong Makanya berarti Dia kan raap Bu Ntar raat Coba Sama-sama Jadi perenungan Ngapain merenungkan kontol Jadi cerita gue Ke rampung Oke Udah terus Baru sunat Ibaratnya kan Baru tau Kalau ngaceng itu ke atas Nonton Flying High Adegannya doi lagi mandi Dari belakang ini Tumben-tumbenan Pas berdiri Tidak di sensor nih Badan sensor nih Gue bilang nih Ngantuk kali friend Oke Kelihatan pantat ya waktu itu Serius Memang Gak langsung Blek Kayak bokep gitu Cuman orang Remaja Anak kecil 80 orang Lihat itu Posisi baru Disunat Gue gak Nganca ke atas Keluarga lu pada daten dong Kenapa Gak ngeliat TV Untungnya udah pernah jauh-jauh Kalau deket lo pasti Udah jauh Kakak gue udah sama kelas berapa Gue masih SD Ada Abun Gue langsung inget ini Mas Boyko Gue abis pulang dari mana gitu Sama Mas Boyko dah Mobil Lau-lau Gue kadang suka Gemes sama tetangga gue Yang betokai-betokai inilah Kenapa Mas Boyko Kayak ngomongnya lempang aja ya Kayak tetangga gue tadi Eh lu mau kemana lu Peler lu ngamplek Kenapa lu tutupin Enak banget ngomong gitu ya Pelernya ngamplek Gak ditutupin Cuma kan mas boy Cuma kan mas boy yang ngomong Jim Konotasi itu kagak ada di benak gue Jim Kayak syukur Lagi ke rumah gue Gaud kan Gobrol-gobrol-gobrol Gaud pake boxer Wocor Wah nongol Sorry kur Mengkerut biji Fokus Kok beranya Klo kur Wah halus Sadis lu Prenk Waduh gue Kayak gak bakal kesini lagi Kalau tau udah best Prenk lah Prenk lah Gak apa Jim Maklum gue Maklum Lu kadang kayak gini-gitu Hanya lu Tapi Kalau ngomong ngaceng Jadi Timo Paling Paling-paling Terita Ini Lu liat Liat klipnya Reza gak Yang pertama Yang nyender-nyender Di tembok Kenapa yang mau Yang itu Gemes gue sampe ngaceng Bersambang Seksi banget Gemes gue Ngaceng Sampai ngeliat video klipnya Gue ngeliatin Gue bukan ngeliat Reza aja Gue ngeliat Yadid Timo Aje Yadid Timo Itu aktor lah Prenk Ada Gue kalo ngeliat TV Suka ada aktor Jadi Dia jadi apa Antagonis mulu Prenk ya Gue bukan Ngetawain Ya di Timo Gue ngetawain Lunya Pren Kok gue si anjing Kan sudara Lu itu Apa Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!